Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas nikmat dan karuniah yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua dan di kesempatan kali ini dengan izinnya kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk senantiasa menelaah serta membaca dari kitab kita para ulama yang mudah-mudahan dari apa yang menjadi bacaan kita ini menambah keimanan kita di sesinya dan juga kita berharap apa yang menjadi bacaan kita semoga ini sebagai bukti untuk kita terus memperbaiki kualitas ibadah kita di sisi Allah jala wa'ala di atas ilmu salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabinya Muhammad salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada isteri-isteri beliau keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau ritu'anullahi ta'ala ajmain dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa di atas petunjuk nabinya salallahu alaihi wa salam ila yawmiddin saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimahkumullahu jamia kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab bulugul maram tentu di kesempatan kali ini kita masih di kitab buljami di babu terhib min masawi il ahlak iaitu sebuah bab terkait tentang peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk atau tercelah semoga sekali lagi apa yang menjadi bacaan kita ini menambah kualitas iman dan taqwa kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti biasa kita akan bacakan hadisnya wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an abhi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa salam qala atadaruna mal ghibah qalu allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikru dhikruka akhaka bima yakrah qila ara'ayta in kana fi akhi ma akul qala in kana fihi ma takulu faqad tabtahu wa in lam yakun faqad bahattahu akharajahu muslim akharajahu muslim kitabul birri wasillati wal adabi babu tahrimil ghibah rakmun ya 2589 sodara dan sodariku kaum muslimi dan muslimat yang kami muliakan disini mu'allif hadal kitab mengingatkan kepada kita semua terkait tentang akhlak yang tercala dan buruk dan ini mesti dan harus kita jauhi dan akhlak terburuk itu adalah ghibah ya menghibah sebagai mana pengarang buku ini menyebutkan salah satu diantara hadis nabi sallallahu alaihi wasallam wa an abu hurayatah radiyallahu ca'ala anhu dari seorang sahabat nabi yaitu abu hurayatah sebagai Allah meridainya anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atadaruna mal ghibah tahukah kalian apa itu ghibah qalu tentu mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya yang lebih tahu qala kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan mengatakan dikruka akhlaka bima yakrah engkau menyebutkan tentang sodaramu bima yakrah apa yang tidak ia sukai untuk dia sebutkan qila kemudian dikatakan bagaimana pendapatmu wahai rasulullah jika apa yang saya sebut tentang sodaraku itu memang ada pada dirinya qala ma'akul qala inka nafih maka nabi pun menjawab jika apa yang engkau sebutkan tentang sodaramu ada ada benar apa yang ada pada dirinya faqa dikitab tahu maka tentu engkau telah menggibahnya wa ilam yakun faqad bahat tahu dan kalaupun sekiranya itu tidak ada pada dirinya apa yang engkau sebutkan maka justru engkau telah berdusta atas nama diri sodaramu hadis bima akrah jahu imam muslim sahabat dan sodaraku yang kami muliakan nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana mu'alif hadal kitab mengatakan qawluhu sallallahu alaihi wasallam atadarun ayi ata'alamun wal istifham huna istifhamu isti'ala yakni yas'aluhum lakinal muradbihi an yatanabbah wa ilafal rasul ya'alam alaihi salatu wasallam anahu la ilma lahum bihadil umur asyara'iyyah aw ya'alam anahum ya'lamunaha lakina arada takrib wa tanbih dan ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat-sahabatnya rizwanullahi ta'ala ajma'in atadarun apakah kalian mengetahui ini menunjukkan sebuah ungkapan bertanya dan tentu ini menunjukkan sebagaimana mu'alif mengatakan an yatanabbahu agar sahabat-sahabat nabi rizwanullahi ta'ala ajma'in dan tentunya kepada kita semua agar kita memperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya qawluhu sallallahu alaihi wasallam ada pun ungkapan nabi sallallahu alaihi wasallam mal-ghibah apa itu ghibah? nah mu'alif hadal kitab mengatakan al-ghibah itu fi'latun minal ghaib yaitu sesuatu yang tidak terlihat bahwa ghibah itu kata beliau fi'latun minal ghaib yaitu sesuatu yang tidak terlihat artinya disini kita memahami bahwa ghibah itu sesuatu yang tidak terlihat al-ghaib dan tentu disini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang definisi ghibah itu sendiri kemudian qawluhum radiallahu ta'ala anhu ada pun perkataan para sahabat nabi semoga Allah maridahi mereka allahu wa rasulhu a'lam ketika ditanya apa itu ghibah dan mereka mengatakan bahwasannya Allah dan rasulnya yang lebih tahu artinya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya lebih tahu daripada kita semua wa hadal wajib bin kuli man laya'lam dan pengarang buku mengatakan maka ungkapan ini ungkapan yang wajib bagi setiap orang yang tidak mengetahui tentang syariat Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah dia mengucapkan kalimat Allahu wa rasulhu a'lam wahuna ishkal fi qawlihim Allahu wa rasuluhu dan tentu disini muncul sebuah ya mungkin pertanyaan kepada kita semua terkait ungkapan para sahabat nabi dimana mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam dimana Allah digandengkan dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat waw maka disini mu'alih mengatakan ma'ana rasul sallallahu alaihi wasallam lama sami'al khatib ya'kul padahal di hadis yang lain saat nabi mendengar sebuah ungkapan atau ucapan seorang khatib dengan ucapkan masya'allah wa syi'ta dengan kehendak Allah dan kemudian kehendakmu maka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendengarkan ungkapan tersebut nabi mengatakan apakah engkau menjadikan aku bagi Allah itu tandingan dimana seorang khatib mendatangkan kalimat masya'allah kemudian wa syi'ta dan kehendakmu faljawab disini mu'alih mengatakan dua ungkapan ini beliau menyebutkan annal umura al-qadariya ada pun ucapan seseorang khatib yang mengatakan masya'allah wa syi'ta dan kemudian nabi mengingkari karena itu adalah perkara al-qadariya ya perkara al-qadariya perkara kuasa Allah maka hendaklah seseorang saat berbicara tentang al-qadariya maka hendaklah dia harus digandingkan dengan kalimat tertib tentunya kalimat thumma ada pun kalimat umur syariya ada pun berbicara tentang syariat maka tidak butuh yang namanya tertib karena apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaih wassalam justru itu telah disyariatkan oleh Allah s.w.t sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran jadi barang barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah s.w.t Allah Rasul karena ini ini Nabi Nabi mengingkari sehingga Nabi mengatakan apakah engkau menjadikan aku bagi Allah adalah tandingan dan ini perkaranya adalah perkara al-qadariya umur al-qawliya nah ini tentu hal yang diingatkan oleh mu'alif saat kita melintasi ungkapan para sahabat Nabi di hadis ini terkait tentang Allah Rasul alam kemudian saudara dan saudariku kaum muslimin dan musliman yang dimuliakan oleh Allah s.w.t kemudian setelah itu Nabi s.w.t menyebutkan dalam hadis yang mulia ini tentu kepada kita semua definisi dari yang namanya ghibah dan tentu ghibah yang disebutkan sebagaimana tadi kita diingatkan oleh mu'alif bahwa ghibah itu fi'latun milal ghaib iaitu sesuatu yang tidak terlihat baik saudaraku kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya Wallahu ta'ala a'lam disawab kau muslimin dan musliman rahimani warahimahkumullahu jamiah ya pertanyaan kepada kita semua dimana Nabi s.w.t menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu ghibah sebagaimana tadi kita telah diingatkan oleh mu'alif hadal kitab bahwa ada pun ungkapan Nabi s.w.t atadaruna mal-ghibah taukah kalian apa itu ghibah al-ghibah disebutkan dalam kitab ini fi'latun minal ghaib iaitu sesuatu yang tidak terlihat artinya engkau menyebutkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan saudaramu yang ia tidak sukai saat ia tidak sedang hadir di hadapanmu artinya saat engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu dan perkara itu tidak ia sukai di saat itu dia tidak ada atau tidak tidak ada di hadapanmu artinya posisinya dia tidak di hadapan kita gaib dan inilah salah satu makna ghibah secara bahasa yaitu fi'latun minal ghaib yaitu sesuatu yang tidak tampak sesuatu yang tidak terlihat gaib dia tidak ada di hadapan kita dan ada pun definisi ghibah secara syariat sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis ini ketika para sahabat ditanya oleh Nabi s.a.w. tahukah kalian apa itu ghibah maka mereka mengatakan Allah wa rasul hu'ala maka Allah dan Rasul nya lebih tahu dan kita tahu tadi bagaimana ungkapan kalimat Allah wa rasul hu'ala nah kemudian Nabi menyebutkan definisi ghibah itu dengan mengatakan dhikruka ahaka bimayakrah Nabi menyebutkan bahwa ghibah secara syari'at itu disebutkan oleh Nabi s.a.w. dhikruka ahaka yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu bimayakrah apa yang tidak ia sukai untuk disebutkan maka itu adalah ghibah bahkan saat Nabi menyebutkan definisi ghibah tersebut ditanyakan oleh Nabi s.a.w. bagaimana pendapat mu'ahir Rasulullah jika yang aku sebutkan itu sesuatu yang memang benar ada pada diri saudaraku apa kata Nabi s.a.w. in kana fih jika yang engkau sebutkan itu ia ada benar pada saudaramu maka itulah hakikatnya engkau telah menghibahnya wa'illam yakun ada pun jika yang engkau sebutkan tentang saudaramu dan itu tidak ada pada dirinya justru engkau telah memfitnahnya artinya engkau telah berdusta atasnya berdusta atas dirinya dan inilah yang disebutkan oleh Nabi s.a.w. terkait tentang masalah ghibah saudara dan saudariku yang kami mulihakan tentu pertanyaan kepada kita semua bahwa mu'alif hadal kita mengingatkan kepada kita semua sebuah akhlak yang buruk dan itu tercelah di sisi Allah dan Rasulnya s.a.w. yang mesti dan harus kita jauhi dia adalah ghibah tahukah kita semuanya bahwa ghibah ini bukan merupakan dosa kecil tetapi dia merupakan dosa yang amat besar dosa besar di sisi Allah s.w.t maka lihatlah bagaimana para ulama menyimpulkan bahwa ghibah ini bukan dosa yang kecil tetapi dia adalah dosa yang besar di sisi Allah s.w.t disebutkan dalam sebuah firman Allah s.w.t yang Allah menyebutkan begitu buruk dan jeleknya ghibah Allah menyebutkan bahwa ghibah itu sangat buruk dan jelek Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Hujaran Allah mengatakan janganlah sebagian kalian mengghibahi sebagian yang lain dan Allah mengatakan apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging bangkai saudaranya faqarih tumuhu tentu kalian semua itu akan benci akan hal itu dan ini menunjukkan bagaimana Allah mempermisalkan memberikan penjelasan yang jelas kepada kita semua bahwa ghibah itu adalah perkara yang amat buruk dan jelek dan Allah s.w.t di ayat ini menyimpulkan bahwa ghibah ghibah itu adalah dosa besar karena Allah menyamakan ghibah dengan memakan bangkai manusia bahkan bangkai manusia itu adalah saudara kita sendiri dan tentu ini adalah sebuah permisalan yang amat buruk dan jelek karena kita tahu bahwasannya ketika Allah s.w.t mempermisalkan ghibah dengan orang seakan-akan dia memakan bangkai saudaranya sendiri saudaranya sendiri seiman dan Nabi s.w.t dan Allah menyebutkan ini dan ini perempuan makna yang begitu buruk dan jelek karena apa saudaraku yang diramati oleh Allah s.w.t karena orang bangkai saat dirusak atau tidak dihargai dia tidak bisa membalas lihatlah jika ada saudara kita yang meninggal dunia dalam keadaan sudah bangkai dalam artian tidak ada nyawa sudah meninggal dia entahkah ayah kita ibu kita atau saudari kita atau saudara kandung kita atau bahkan paman kita atau saudara-saudara kita sama seiman seakidah meninggal dunia kemudian kita cemokohkan dia kita rusak bangkihnya jasadnya dan sebagainya dia tidak mampu membalasnya dia tidak mampu ya membelah jasadnya karena dia memang sudah meninggal dunia begitulah perumpamaan yang Allah perumpamaan orang yang digibahi diumpamakan oleh Allah s.w.t seperti bangkai karena dia tidak bisa membalas semisal kita menggibah saudara kita dia tidak mampu membalas mau kita ucapkan aib dia mengucapkan perkara-perkara dia dia tidak mampu membalas kita karena posisinya tidak dihadapan kita makanya Allah mempermisalkan orang yang menggibah itu seperti orang yang memakan bangkai apa namanya saudaranya dan tentu itu sesuatu yang kita benci manakala saat seseorang melihat saudaranya meninggal dunia sudah posisi seperti bangkai kemudian dirusak tentu bangkai tersebut tidak bisa membalas dan sekaligus itu adalah sesuatu yang sangat kita benci tidak mungkin kita makan bangkai itu sesuatu yang sangat dibenci maka itu semestinya kita faham bagaimana Allah mempermisalkan orang yang menggibah saudaranya itu semisamah dengan orang yang dia memakan bangkai saudaranya tentu kita akan benci akan hal itu kita benci terhadap perkara gibah itu nah oleh karenanya inilah disebut oleh para ulama dimana Allah mempermisalkan gibah itu semisal orang yang memakan bangkai saudaranya karena orang yang memakan bangkai saat dia dirusak bangkai tersebut dia gak mampu membalas begitu saat kita menggibah seseorang kita gak mampu membalas artinya orang yang digibah itu tidak mampu untuk membalas dan ini perumpamaan yang buruk perumpamaan yang jelek dan tentu ini adalah suatu perkara yang sangat berat bukan perkara yang ringan sampai Allah memberikan satu ayat yang menjelaskan buruk dan jeleknya perkara tersebut dia lah gibah dan yang lebih parahnya Allah sampai mempermisalkan gibah itu seperti salah seorang diantara kalian itu memakan bangkai saudaranya dan Allah tutup dengan mengatakan maka tentu kalian akan sangat benci akan hal itu nah ini diantara buruk dan jelek nyakibah saudara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang tadi kita sebutkan ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengungkapkan atau Allah menyatakan dengan apakah kalian suka makan bangkai sapi atau bangkai selain manusia tetapi Allah memperumpamkan apakah kalian suka makan bangkai saudara kalian sendiri artinya saudara yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala orang yang kita gibahi itu yaitu teman-teman kita sendiri bahkan kadang sampai ustaz-ustaz dan guru-guru kita sendiri kadang-terkadang kita gibahi bahkan orang yang terdekat pun sampai kita gibahi apabila dihadapan dihadapkan dengan kita semua ini adalah sebuah bangkai mayat teman kita atau keluarga kita tentu kita tidak akan apa namanya mau merusak bangkai ataupun mayat saudara kita atau bahkan teman kita semestinya seperti itu karena Allah mempermisalkan itu adalah seperti bangkai ya katakanlah orang yang meninggal adalah orang tua kita atau bahkan katakanlah teman karib kita meninggal dunia dan tentu kita tidak suka dan bahkan kita harus menghormati tidak suka bahwasannya apa bangkainya itu dirusak atau tidak dihargai tentu kita akan menghalanginya dan begitu semisalnya saudara kita yang masih hidup kemudian kita gibah kita sebutkan aib yang dia tidak sukai tentu ini juga semestinya kita harus hargai kehormatannya tidak boleh kita tumpahkan kehormatannya kita celah kehormatannya dengan cara menggibahnya maka oleh karenanya tentu disini juga kepada kita semua bahwa inilah salah satu diantara buruk dan jeleknya gibah saudara khuint rahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah oleh karenanya salah satu juga disana sebuah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi yang menunjukkan bahwasannya gibah ini adalah merupakan dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan dosa kecil salah satu diantara kisah hadis tentang ketika Nabi sallallahu alai isra' miraj Nabi menceritakan dalam hadis tersebut ketika diangkat ke langit ini kisah peristiwa Nabi di isra' dan miraj oleh Allah subhanahu wa ta'ala aku itu melewati sekelompok kaum orang-orang yang memiliki kuku-kuku dari An-Nuhas yaitu tembaga kemudian Nabi menyebutkan kemudian mereka itu kata Nabi yaitu mencakar-cakar wujuhahum wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka dengan kuku-kuku mereka yang dari tembaga tersebut kemudian aku pun kata Nabi bertanya Maka Malaikat Jibril pun mengatakan Mereka orang-orang yang memakan bangkai manusia Mereka orang-orang yang merusak kehormatan-kehormatan saudara dan saudarinya mereka baik saudaraku kita akan lanjutkan bacaan ini di segmen berikutnya Wallahu ta'ala alam as-sawab saudara dan saudariku yang kami muliakan rahimani warahimakum allahu jami'ah ya ayat yang tadi kita hadis yang tadi kita dengar bagaimana Nabi s.a.w. menceritakan kepada kita semua saat Allah tampakkan sebuah kaum yang kukuh mereka itu terbuat dari tembaga kemudian mencakar-cakar wajah dan kemudian dadah-dadah mereka dan saat ditanya kepada Malaikat Jibril oleh Nabi s.a.w. maka Malaikat Jibril mengatakan Mereka orang-orang yang memakan daging manusia maksudnya semasa hidupnya melakukan gibah dan Mereka orang-orang yang merusak kehormatan saudara dan saudarinya hadis ini tentunya kepada kita semua menunjukkan begitu gibah itu merupakan dosa yang besar karena diancam dengan hadis yang khusus yang menerangkan bagaimana akibat ancaman bagi orang-orang yang menggibah saudara dan saudarinya yang merusak kehormatan saudara dan saudarinya dan tentu ini merupakan gambaran kepada kita semua bahwa gibah itu merupakan dosa yang besar di sisi Allah s.w.t bahkan juga kita masih ingat akan sebuah hadis Nabi s.a.w. yang juga menjelaskan bahwasannya gibah itu juga dosa besar Nabi s.a.w. menyebutkan ada datang sebuah hadis Nabi mengatakan sesungguhnya kedua orang itu disiksa keduanya disiksa apa yang menyebabkan mereka itu disiksa di alam kubur Nabi menyebutkan bahwa mereka itu disiksa di alam kubur bukan karena suatu dosa besar menurut kebanyakan orang ada pun salah satu di antara mereka berdua karena salah satu di antara mereka berdua yang dulu semasa hidupnya kalau dia buang air kecil itu tidak cebo sementara yang lain itu semasa hidupnya dia selalu mengadu domba dalam artian bagian dari ghibah maka ini menunjukkan kedua hadis ini saudara khin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hadis ini mengatakan kepada kita semua dua dosa yang menyebabkan seseorang itu mendapat adab kubur dan kita tahu bahwasannya diantara ciri dosa besar itu adalah mendapatkan ancaman baik di dunia maupun di akhirat dan salah satunya disebutkan namimah adu domba dan hadis yang lain mengatakan disiksa karena ghibah maka ini menunjukkan bahwasannya ghibah itu adalah dosa yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentu ayat yang tadi kita dengar dan hadis Nabi SAW yang kita dengar yang itu semua menjelaskan kepada kita semua begitu bahaya buruk dan jeleknya ghibah di sisi Allah dan tentu kepada kita semua saat kita mengetahui akan keburukan dan jeleknya sesuatu perkara dalam hal ini ghibah mestinya kita harus menghindarinya kita menjauhinya dan tentu bagi kita sulit untuk menghindarinya terlebih-lebih zaman sekarang ini mudah untuk kita apa namanya menghibah saudara kita kadang guru kita kita ghibah bahkan ulama-ulama kita kita ghibah dan semisanya waliyatudillah oleh karenanya tentu kepada kita semua semoga apa yang menjadi bacaan kita ayat Allah tadi kemudian hadis-hadis Nabi SAW semua kita terus dijauhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan taufiq untuk kita dijauhi dari namanya ghibah maka tentu saudara kini rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan berikutnya kepada kita semua adalah tentu seseorang hendaklah saat menyikapi tentang sebuah akhlak yang buruk ini yaitu ghibah ini maka tentu kita harus meresapi saudara kini rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah hadis yang tentu kita diingatkan selalu dalam bacaan-bacaan kita di kitab bulgul maram terlebih-lebih saat kita melintasi hadis al-nawawi apa hadis al-arba'in al-nawawiyah karena disana ada sebuah petunjuk hadis Nabi SAW yang merupakan poros dari akhlak yang mulia apa itu maka seseorang sikap seorang muslim itu terhadap ghibah tidaklah dia harus meresapi sebuah hadis Nabi yang Nabi mengatakan bahwa tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian itu sampai dia itu menginginkan kebaikan buat saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan buat dirinya saudaraku yang terahmati Allah SWT ini adalah salah satu diantara hadis yang menjadi patokan buat kita saat kita berbicara tentang akhlak kul kirima dan akhlak yang mulia apa itu tanamkan bahwa diantara bukti kesempurnaan iman seseorang itu adalah dia menginginkan kebaikan buat saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan buat dirinya hari ini semua sepakat bahwasannya dia tidak suka digibah dia tidak suka saudara dan saudaranya merusak kehormatannya dengan cara menggibahnya maka sebaliknya saudara dan saudari kita juga tidak suka kalau kita itu menggibahnya itulah maksud dari hadis Nabi SAW sebagai contoh sederhananya kalau kita ingin menginginkan kebaikan buat saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan buat diri kita maka berikan sebuah maka hargahi dan hormati kehormatan saudara kita jangan kita rusak kehormatan saudara kita dengan menggibahnya karena kita tidak suka karena kita suka bahwasannya kita itu dihargahi dihormati dimuliakan dan kita tidak suka itu kita digibah dan diceritai maka sebaliknya juga saudara kita itu ingin dia dihormati dihargahi dan ditinggikan kehormatannya dijaga kehormatannya dan tidak dirusak dengan cara kita menggibahnya bahkan kita juga masih ingat bahwa Nabi SAW juga mengingatkan akan sebuah hadis Nabi mengatakan sebaik Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak yang bukan menjadi urusannya berapa banyak hari ini terkadang kita 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 sibuk dengan urusan orang lain tapi kita tidak peduli dengan urusan kita tentang akhirat kita maka oleh karenanya ingat camkan hadis yang mulia ini karena diantara sebaik baik dan seindah Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya untuk apa kita sibuk dengan urusan saudara dan saudari kita tapi sibukkanlah kita dengan urusan kita tentang akhirat kita tentang ilmu kita dan sebagainya manfaatkanlah setiap saat dan waktu dan detik kita untuk terus beri ibadah kepada Allah dan tentunya kita faham untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita iman kita dengan ketaatan kepada Allah dan jauhi kemaksiatan karena ghibah adalah bentuk kemaksiatan dan dia akan mengurangi kesempurnaan iman kita di sisi Allah nah tentunya saudaraku yang rahmati oleh Allah orang yang mungkin namanya manusia terkadang tidak luput dari yang namanya kesalahan bahkan dia terjerumus dari yang namanya ghibah bagi yang terjerumus saudara yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala segeralah untuk kita bertawabat jangan kita terus-terusan di atas dosa ghibah sekali lagi ghibah merupakan dosa yang besar bahkan dia merupakan perbuatan yang amat buruk dan jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala toh jika terjadi kita jatuh ke dalam perkara ghibah maka nguburkan dengan cara kita bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ghibah ini saudara kini rahmati bagian dari kezaliman bagian dari kezaliman karena kita menzalimi saudara kita karena kita telah menjatuhkan kehormatan dan harga diri saudara kita dihadapan orang lain kalau kita tahu bahwa asalnya ghibah itu merupakan kezaliman maka taubati dengan cara apa ya kita kena bertawabat kepada Allah dan kita mencinta maaf kepada saudara kita kata Nabi sallallahu alai wa sallam ya wabil khusus terkait masalah kezaliman Nabi mengatakan barang siapa diantara kita yang menzalimi saudaranya baik menjatuhkan kehormatannya atau yang lainnya maka kata Nabi sallallahu alai wa sallam andak dia meminta dihalalkan hari ini sebelum datang suatu hari yang tidak lagi bermanfaat dinar wala dirham wa inkana lahu amal salih walaupun sekiranya dia memiliki amal salih maka amal salih itu akan diambil untuk menutupi keburukan keburukannya seukuran sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap saudaranya kezaliman tersebut sebaliknya jika dia memiliki sebuah kebaikan maka keburukan orang yang dia zalimi akan ditimpahkan kepadanya akan ditimpahkan kepadanya dan tentu kalau sudah keburukan ditimpahkan kepada kita semua tidak ada jalan kecuali ampunan Allah dan tentu neraka Allah subhanahu subhanahu ta'ala insya'adza bahwa insya'a ghafar kalau Allah berkena Allah akan ampuni kita dan jika Allah berkena Allah akan azab kita maka dan terus manfaatkan waktu-waktu kita dengan terus meresapi hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Rasapilah dua hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam karena dua hadis ini adalah sebuah tors agar kita terus diberikan taufik untuk selalu senantiasa diakhlak dibimbing oleh Allah menjadi manusia yang berakhlak kerim dan akhlak yang mulia di sisi Allah Jalla Wa'ala dan dihindari yang namanya kezaliman saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa'ala kemudian disini Mualif mengatakan tentu hadis yang tadi kita baca berbicara tentang gibah tentu beberapa hal yang mesti dan harus kita ambil faidah salah satunya Mualif mengatakan min husni husnu ta'alimi Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam dalam hadis ini Mualif mengatakan bagaimana begitu indah cara Nabi memberikan pembelajaran kepada sahabat-sahabatnya dimana Nabi menyampaikan permasalahan itu dengan mendatangkan kalimat dan kemudian faidah yang kedua adalah Nabi menjemputkan definisi gibah dan tentunya gibah itu merupakan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan buat kita semua semoga apa yang menjadi bacaan kita itu bermanfaat dan saya akhiri wa'allahu ta'ala a'lamis sawab subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilha ila anta astakurut wa'atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati